enggak perlu beli CCTV karena HP yang kayak gini aja Andromax Prime bisa jadi CCTV apalagi HP Android yang modelnya kayak gini langsung digas HP jadul jadi CCTV kita siapin handphone utama kita buat melihat tampilan CCTV nya caranya ya caranya kita install semuanya alfred terurut ini juga saya instalin alfrednya buka aset kameranya di handphone utama kita pertama masuk kita harus bikin akun terlebih dahulu nah sudah selesai ini pilih add kamera terus mobile device back here Oke bisa buat pakai scan QR ini Andromax Prime disini kita pilih scan tooling viewer device nah sudah muncul scanner nya tinggal kita coba scan bisa ya pairing kita tunggu prosesnya dan sudah semudah itu Andromax Prime kita sudah jadi CCTV kita bisa lihat di sini ada icon baterainya juga jadi kita bisa tahu inform CCTV kita tinggal berapa persen baterainya untuk menu-menu di Andromax Prime kita bisa cek melihat ini kita buka setting ya Nah ini bisa milih kamera dipakai juga mau kamera depan atau belakang bisa nyalain mikrofon continuous autofocus nanya reopen app automatically nah kita tes ya kita lihat di viewer dari CCTV kita bisa nyalakan speaker jadi suaranya muncul di sini nih kita bisa nyalakan speaker jadi suaranya muncul di sini nih kita tes ya tes 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 apa terdengar di Andromax Prime ternyata untuk menu talk ini nggak masuk nggak tahu kenapa nih coba kita tes flashlight ya flashlight juga nggak bisa coba kita switch ya untuk ke kamera depan nah itu saya kalau kita balikin lagi terus setting lowlight nah kalau itu jadi kayak gini malah bro mantap nih bisa ala-ala infrared lah ya ya ala-ala doang sih nggak apa-apa lah buat gaya-gayaan kita matiin aja roletnya coba siren apakah bisa bunyi ini Andromax Prime nya kita pilih siren coba siren oke uh ini ya 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 berarti ya nggak fungsi di Andromax Prime sebagai cc-cd uduh yaitu menu flashlight ini nggak bisa sama menu talknya nggak bisa aja ketika kita playback nggak bisa Misalnya coming soon, stay tune Untuk di kameranya Andromax Prime Ini lumayan sayang sih Tapi kalau cuma untuk sekedar Ya melihat-lihat sekitar Atau memantau lah Yang nggak direkam Andromax Prime ini Ya masih bisa lah ya Kita pakai Tapi kalau butuh playback Meniling pakai Handphone yang lain lah Handphone yang Androidnya lebih baru Karena kan saya bandingkan dengan CCTV Acome yang kemarin saya beli Nah kalau ada yang belum nonton Tonton ya Tinggal kita pasang Kita aplikasikan dengan kehidupan nyata Stop Jika kalian takut kalau HPnya melembung Baterainya atau takut meledak Nah ini mungkin bisa jadi solusi Andromax Prime bisa kita kasih namanya Dummy battery nih Ini bisa nyala Tanpa battery ya Jadi langsung ditempel gini Langsung dicolok ke charger Dia otomatis nyala dan Full terus Jadi harus stand by dekat colokan ya Ini saya nyalain Bisa nyala kan Kayak gini nih penampakannya dari belakang Dan ini indikator baterainya full terus Jadi bisa jadi solusi Begini hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!